Kembali di Ayus Malam, pemirsa Densus 88 Anti-Terror menggeledah rumah seorang terduga teroris di Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, satu keluarga yakni sembilan orang diamankan. Tim Densus 88 Anti-Terror dibantu tim J-Bom Gegana, Polda, Sulawesi Selatan menggeledah rumah ZF, terduga teroris jaringan jamaah Ansarut Tauruwo atau JAD di Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Sombu Opa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, Densus 88 mengamankan sembilan orang, yakni ZF beserta istri dan tujuh orang anaknya. Sejumlah dokumen termasuk video tutorial perakitan bom pun disita. Penangkapan mereka lanjutkan dari penangkapan terduga teroris di Makassar yang diduga memiliki keterkaitan dengan pelaku. Menurut RT setempat, ZF merupakan imam masjid di perumahan tempat tinggalnya dan kesehariannya perbaiki AC. Pasca penggeledahan, sembilan orang yang diamankan diperiksa di Mapolda, Sulawesi Selatan. Penangkapan tersebut, Densus 88 mengamankan satu orang terduga teroris atas namah Sulikkar, kemudian istrinya dan tujuh orang anaknya. Sementara kemudian ada manfaatnya polda, karena rekan-rekan Densus tadi pagi langsung mengambil. Usai penggeledahan, tim Densus 88 dan Jibom Polda Sulawesi Selatan memasang garis polisi dan sterilisasi di rumah pelaku. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, Ainyus melaporkan.